Halo semuanya, lanjut lagi ya kali ini kita akan bahas yaitu soal tentang ikatan kimia oke, semuanya nanti akan saya buat beberapa banyak part jadi nanti kalau saya teman-teman temui nanti ada part yang mungkin sampai beberapa itu karena variasi soalnya banyak nanti saya akan kumpulkan beberapa banyak soal yang sering keluar di ujian jadi kalau teman-teman perhatikan nanti kalau teman-teman udah nonton itu nanti pasti ada yang beda mungkin ada yang kesamaan pokoknya saya akan kumpulin yang soal-soal biasanya keluar kalau misalnya ujian kayak gitu oke, kita lanjut aja ya oh iya sebelum lanjut nih teman-teman semuanya saya minta tolong di subscribe dulu ya jadi di subscribe dulu nih dengan nama channelnya yaitu GNGL dan nih, kalau teman-teman perlu materinya terus perlu soal-soal lebih banyak lagi mungkin soalnya ini kurang buat teman-teman teman-teman bisa cek nih di website ini jadi di website ini dia ada soal-soalnya juga dan juga materinya lengkap dari kelas 10 sampai kelas 12 oke, dan jangan lupa di-share ya buat teman-teman kita yang lain ya oke, kita lanjut aja nih ke soal yang pertama ya jadi ini soal yang pertama data hasil percobaan jadi ini data hasil percobaan oke, ini adalah sifat dari senyawa ionik sama kovalen ya oke, jadi disini diketahui sifatnya yaitu sifat fisik ini ZA, ZB jadi diketahui tugas kita itu adalah berdasarkan data yang sudah ada ini kita dapat menyimpulkan bahwa jenis ikatan yang terdapat pada ZA dengan ZB itu apa oke, nih teman-teman harus perlu ingat bisa bedain kalau perbedaan senyawa kovalen sama senyawa ion oke, jadi kalau dia senyawa ion otomatis sudah benar ya bahwa dia itu berikatan dengan secara ikatan ion kalau senyawa ion itu dia wujudnya itu dia padat oke pada umumnya sih wujudnya itu padat dan satu lagi nih kalau senyawa ion itu otomatis kan karena ion dia berarti mengion menghasilkan elektron otomatis dia bersifat konduktor oke terus ini dia titik didih dan titik lelehnya ya itu tinggi kalau dia senyawa ion titik didih dan titik lelehnya besar terus ini perlu teman-teman perhatikan apa senyawa ion itu dapat menghantarkan listrik oke tapi perhatikan dia dalam keadaan apa oke dapat menghantarkan listrik atau dia bersifat konduktor yang ini jika dalam keadaan lelehan dan larutan oke dan kalau dalam bentuk padatan dia nggak bakalan bisa menghantarkan arus listrik karena dia masih padat jadi nggak ada ion yang bergerak kayak gitu terus ini dia itu larutnya dalam air jadi pelarutnya dalam air jadi kalau dia dalam pelarut non-molar kayak misalnya di metil etar kayak gitu dia nggak bisa dia susah larut oke jadi kita cek dulu nih wujud Z-nya padat oke masuk nggak ke sini berarti ya kalau larutannya dalam air oke dia larut terus dia bersifat konduktor titik didi dan titik lelehnya tinggi oke berarti ini dalam Z-A ini dia ikatan ion ya berarti kemungkinan jawabannya adalah A atau nggak C oke jadi teman-teman supaya nggak lama eliminasi aja terus ini juga padat oke dia tidak larut dalam air A ini dia isolator oke kalau dia senyawa kovalen kan ada ya senyawa ion sama senyawa kovalen oke ini juga dia dalam bentuk padat oke ada padat ada dalam oh ini ada beberapa apa keadaannya ada dalam keadaan padat ada ke dalam keadaan cair sama dalam bentuk gas oke terus ini dia sebagai isolator oke kalau yang kovalen oke jadi nggak ada ion yang mengalir karena kan arus listrik itu dia bisa mengatakan arus listrik karena ada elektron yang mengalir ya kan disini dia nggak ada elektron yang mengionnya jadi nggak ada elektronnya yang dihasilkan gitu terus ini titik didi dan titik lelehnya itu dia rendah oke karena ingat ya apa dia itu kan karena pemakaian bersama elektron oke berarti ini ya satu lagi senyawa kovalen ini dia pada umumnya itu larut pada senyawa nonpolar jadi kalau dalam air dia kelarutannya itu dia kecil kayak gitu oke berarti ini adalah ikatan kovalen oke nih ini ikatan kovalennya oke nih ikatan kovalen ini juga bisa dibedakan menjadi dua oke ada jadi dari segi jenis itu ya elektronegatifannya ya ada kovalen polar dan ada kovalen nonpolar oke kalau kovalen polar ini memiliki kutub atau memiliki ion sedangkan kalau nonpolar enggak berarti kalau dia bisa mengantarkan listrik itu adalah yang polar tetapi mengantarkan listriknya tidak sebagus yang ion oke jadi lebih bagus yang ionnya kalau nonpolar ini sama dengan senyawa kovalen yang ini yang ikatan tunggal kan dia ada tiga nih ya kan tunggal rangkap dua rangkap tiga kayak gitu jadi dia yang ini yang senyawa kovalen yang ini dengan yang nonpolar ini itu dia enggak bisa mengantarkan alus listrik atau dia bersifat isolator oke jadi ini jawabnya adalah yang C oke jadi kalau misalnya nanti ini kovalennya kopolar disini dia daya hantar listriknya itu bukan isolator tetapi bisa mengantarkan listrik oke tetapi enggak sebagus senyawa ion oke lanjut lagi soal berikutnya diketahui ada beberapa unsur katanya ini dengan nomor atomnya oke ini simbolnya aja ya pasangan yang dapat membentuk senyawa kovalen oke sebelumnya saya review apa kita review dikit ya materinya ini teman-teman harus perhatikan kalau dia berikatan dengan ikatan ion itu berarti dia terbentuk dari unsurnya yang logam dan non-logam oke bisa ya kalau logam ini adalah mudah melepaskan elektron oke sedangkan kalau non-logam itu dia itu lebih mudah menangkap elektron oke dari mana kita tahu dia gampang atau mudah menangkap elektronnya lihat dari elektron valensinya oke ya jadi kalau elektron valensinya itu dia kecil berarti dia lebih mudah melepaskan kalau elektron valensinya besar dia akan lebih mudah menangkap oke tujuan dia ini adalah supaya seperti Nobel Gas atau Gas Mulia oke ingat ya logam sama non-logam berarti supaya kita tahu dia logam non-logam berarti kita harus buat konfigurasi dari unsur yang diketahui ini oke sekarang kita tentuin dulu kita buat dulu ya konfigurasinya dari K8 L9 M 11 N 16 terus O 19 oke ini karena angkanya nasi di bawah 20 kita buat konfigurasinya kulit aja ya ini ini 2 6 2 7 ini 2 8 1 ini 2 8 6 ini 2 8 8 1 oke perhatiin ingat ya seperti Nobel Gas ini dia 6 berarti dia lebih mudah nangkap dong oke berarti ini logam eh sorry kalau logam ini adalah non-logam oke karena ingat tadi kalau non-logam itu dia lebih mudah menangkap elektron oke kalau dia non-logam berarti menangkap supaya dia stabil berarti dia membutuhk oke menangkap 2 berarti dia akan membutuhk ion apa minus ya kan kalau menangkap dia minus ya dia menangkap 2 elektron oke kalau ini elektron valensi yang diperhatikan ya ini elektron valensinya elektron valensi itu adalah elektron yang paling terluar ini elektron valensinya 7 berarti kalau untuk dia mencapai 8 kayak Nobel Gas berarti dia lebih gampang nangkap 1 dong ya kan kita buat ini oh iya ini kita buat NL aja ya untuk non-logam ya berarti dia nangkap 1 berarti dia adalah L minus 1 oke sedangkan kalau M disini ini elektron valensinya 1 loh oke kalau 1 berarti dia ah pinter ini adalah logam nih kalau dia mudah melepaskan elektron berarti dia melepaskan 1 sehingga dia nanti membentuk ionnya adalah L oh sorry kok L lagi M ya ini M oke ini dia logam ya tadi ya ini logam berarti dia ini melepaskan 1 jadinya M plus 1 oke sedangkan kalau yang ini lihat nih yang terluarnya kan 6 berarti supaya 8 berarti dia lebih gampang nangkap ya kalau nangkap berarti dia adalah non-logam kalau non-logam dia menangkap 2 menjadi oke nangkap 2 menjadi 2 min kalau di 19 ini ada 1 ini elektron valensinya berarti apa oke logam berarti dia melepaskan 1 elektronnya menjadi O plus 1 oke ini bukan unsurnya ya ini cuma simbol aja jadi nanti jangan anggap ini nitrogen ini oksigen bukan ini cuma simbol dikasih disini oke ingat ikatan ion itu berarti karena serah terima elektron ini menyerahkan elektronnya sehingga terbentuk dia muatannya positif ya kan misalnya nih X plus ini dia mudah menangkapkan menangkap elektron berarti dia akan membentuk ion negatif berarti X min jadi ikatan ion itu terbentuk karena apa karena terjadi serah terima elektron oke serah terima elektron jadi ini yang menyerahkan yang logam yang menyerahkan elektron sedangkan yang non-logam ya itu yang menangkap elektron oke dan dia terbentuk karena adanya ion-ion oke kita cek ya disini K dengan M K nya disini muatannya negatif M nya positif oke kira-kira bisa enggak oke bisa ya jadi K disini 2 min sedangkan M nya adalah M plus berarti ini melangkap ini melepaskan kalau untuk membentuk senyawanya oke kali silang aja ya kan oh iya sorry ini biasanya kalau buat senyawa itu dia muatan positifnya yang di depannya oke ini K 2 min ini dia di depan belakang oke ingat ya muatannya jadi indeks lawannya kita pakai cuma angkanya aja muatannya enggak jadi ini nanti akan terbentuk M 2 K oke ini senyawa ion oke berarti dijawabnya ini benar nih kalau kita cek M sama O M sama O M ini melepaskan O nya melepaskan ini salah karena sama-sama logam oke K dengan L K nya dia menangkap 2 elektron L nya 2 menangkap 1 oke karena disama-sama non logam itu adalah ikatannya kovalen oke kalau ini dia ikatannya logam oke berarti gak bisa ya ini salah K dengan N K nya dia menangkap 2 N nya juga menangkap berarti sama-sama membutuhkan sama-sama non logam berarti ini juga kovalen oke kalau L sama N L nya dia menangkap 7 N nya dia menangkap 2 oke lagi-lagi karena dia sesama non logam berarti dia adalah kovalen oke selesai ya kan berarti jawabnya adalah yang A oke gitu caranya oke lanjut lagi nih suatu senyawa dengan rumus molekul oh ya oke disini dikatakan rumus molekulnya X Y jika konfigurasi elektron X nya yang ini konfigurasi elektron Y nya ini oke maka dia mempunyai jenis ikatannya apa oke berarti kita harus tentuin dulu ya yaitu ion atau kovalen oke atau kovalen polar oke caranya gini kalau untuk cara menentukannya oke saya ikut lagi disini ya kalau dia ikatannya ion berarti ini terbentuk antara logam dengan non logam sedangkan kalau dia kovalen ini terbentuk antara unsur sesama non logam dengan non logam oke ya berarti kita cek dulu nih elektron valensi masing-masingnya perhatiin teman-teman kalau menggunakan suk kulit harus udah hafal ini tingkat energinya oke harus udah bisa kalau ini dia terluarnya adalah 4S berarti golongan berapa oke mas oke kalau dia X berarti dia adalah golongannya lihat elektron yang ada di subkulit S nya yaitu golongan 2 sedangkan periodnya adalah nih lihat angka yang paling gede 4 berarti dia period 4 yang kita perlukan adalah dia golongan berapa oke ini kita buat angka B saja ya dia golongan 2 berarti golongan itu sama dengan elektron valensi oke jadi elektron valensinya juga 2 oke berarti nanti dia kalau elektron valensi 2 berarti mudah melepaskan elektron ya mudah melepaskan elektron berarti ini logam nanti akan membentuk ion kalau dia melepaskan positif ya dia akan melepaskan 2 plus oke kita cek yang Y yang Y adalah di terluarnya ya S sama P oke kalau dia terakhirnya adalah S sama P berarti ini juga golongan A ya kalau dia S belakangnya kalau S B belakangnya itu golongan A sorry golongan B sih golongan A ya berarti ini kalau dia belakangnya S B jumlahin aja elektron yang ada di S sama P nya ini 2 ini 4 berarti dia golongan 6 oke kalau dia golongan 6 berarti elektron valensinya juga 6 oke kalau dia 6 berarti dia lebih mudah menangkap atau melepas oke pintar dia lebih mudah menangkap elektron sehingga dia termasuk ke dalam unsur non logam kalau dia menangkap elektron berarti dia akan membentuk ion negatif dia menangkap 2 elektron sehingga terbentuk Y 2 min oke plus ada ion plus ada ion min dia terbentuk dari logam sama non logam berarti dia termasuk ikatan ini dia ikatan ion kok ada ikatan ion sih jawabnya gitu oke ikatan ion itu sama juga dengan ikatan elektrovalen oke ini ikatan ion oke jadi jangan salah nanti kalau oh nggak ada ikatan ion jadi jawabnya mana ah nggak ya jadi ikatan ion itu namanya adalah elektrovalen oke oh iya sedikit review ya untuk menentukan dia golongannya kalau dia menggunakan subkulit gini kalau terakhirnya adalah S berarti ini kita hitung golongannya ini termasuk golongan A oke ini kemungkinan dia golongannya adalah golongan 1 sampai golongan 2 kenapa karena S itu kan dia maksimalnya 2 ya kan kalau terakhirnya 1 berarti dia golongan 1 A kalau terakhirnya 2 berarti dia golongan 2 A kayak gitu terus kalau terakhirnya adalah subkulitnya S dengan P ini dijumlahin oke elektron yang di atas itu dijumlahin dengan yang ada di atas yang ini S sama P jadi ini nanti jumlah apa golongannya itu adalah golongan 3 sampai golongan 8 A oke masih A ya sedangkan kalau terakhirnya adalah S sama D nanti dijumlahin aja nih oke ini nanti berarti golongan B 1 sampai 8 oke bisa ya oke next lagi soal berikutnya nih dua buah apa dua buah notasi diketahui nih oke bila kedua unsur berikatan maka senyawa yang dihasilkan apa oke ini paling sering nih kalau keluar di ujian kalau ikatan kimia ya oke pertama kita harus buat apa elektron valensinya karena kenapa karena suatu unsur itu berikatan dengan unsur yang lain itu menggunakan elektron valensi dan elektron valensi kita mengetahuinya yaitu dengan cara membuat konfigurasi elektronnya oke ini ada ya ada beberapa sekolah dia yang diajarin cuma konfigurasi subkulit aja jadi kulitnya nggak diajarin terus ada juga sekolah yang ngajarin dia itu konfigurasinya kedua-duanya kulit sama subkulit oke jadi disini kita buat dua aja mana tahu teman-teman yang melihat video ini yang apa dia cuma belajar yang konfigurasi subkulit aja yang kulitnya nggak nanti takutnya dia nggak ngerti lagi oke caranya gini kita buat yang subkulit ya kalau subkulit kan berarti kan 1s2 2s2 ingat sekali lagi ini kan ada angka 2 nih ya kan 23 27 sama 13 yang digunakan itu adalah yang ini yang nomor atop karena nomor atop itu menunjukkan jumlah elektron oke jadi karena kan ini namanya konfigurasi elektron atau persebaran elektron berarti yang kita gunakan adalah jumlah elektronnya oke 1s2 2s2 2p6 ingat ya dia pengisiannya yaitu berdasarkan tingkat energinya dulu terus diisi subkulitnya maksimal dulu sebelum kita pindah ke subkulit berikutnya ini udah 10 baru 3s2 ini 2p12 terus lanjut 3p1 oke nih belakangnya adalah S sama P oke berarti ini dijumlahin sehingga elektron valensi sama dengan golongannya itu sama dengan nah jumlahin ini elektron yang ada S sama P berarti ini golongan 3 oke elektron valensinya 3 kalau kita menggunakan ini pakai kulit dia gampang pakai begini aja 2 8 3 gitu nah elektron valensi yang ini ya yang terluar sama kan oke kalau teman-teman mungkin yang apa yang belum pernah belajar konfigurasi kulit ya teman-teman cek aja ya nah di video sebelumnya ada tuh konfigurasi kulit jadi supaya teman-teman lebih memudahkan kayak gitu biar lebih cepat jadi kalau misalnya nomor abangnya itu masih di bawah 20 pakai konfigurasi kulit aja oke lanjut Y ini 17 berarti konfigurasi subkulitnya dulu ya 1 S2 2 S2 2 B6 3 S2 ini 10 ya 3 S2 3 B berarti totalnya 5 nah ini dia berarti elektron valensinya terakhir adalah S sama B berarti jumlah yang ada di atas berarti dia 7 oke kalau menggunakan kulit berarti 2 8 7 oke angka 3 elektron valensi untuk mencapai 8 berarti dia lebih gampang untuk oke pintar melepaskan jadi jika dia melepaskan 3 elektron ini berarti nanti kulit terluarnya adalah 8 kayak gitu dia mudah melepaskan elektron berarti dia adalah logam oke kalau dia logam berarti dia melepaskan 3 elektron kalau melepaskan elektron berarti dia akan membentuk ion positif sebanyak yang dilepaskan berarti X3 plus sedangkan kalau ini elektron valensinya adalah 7 supaya dia 8 seperti noble gas atau gas mulia berarti dia lebih gampang menangkap 1 elektron oke berarti dia adalah non logam berarti kalau dia menangkap 1 elektron dia akan membentuk ion negatif muatannya sebanyak yang ditangkap oke yang ditangkap adalah 1 berarti dia akan membentuk X min oke ini ion positif ion negatif ini melepaskan elektron ini menangkap elektron berarti ini terbentuk dengan ikatan ion oke senyawa yang terbentuknya gampang teman-teman cuma kali silang aja nih 3X plus dengan ingat ya bias apa kalau penulisan senyawanya itu yang kation atau yang positifnya yang di depannya oke kita nih cara menentukan buat senyawanya kalau teman-teman udah tahu ion-ionnya caranya gini angka yang ini oke ingat ya kita cuma pakai angkanya aja angkanya oke muatannya gak usah oke muatan dari lawannya itu akan menjadi indeks lawannya oke ke sini yang satu bakalan ke sini oke jadinya apa ini kan X ini kan dia ke bawah nih jadi 1 Y ini kan 3-nya ke bawah A Y3 kalau di kimia kan satunya gak ditulis ya ini sama aja dengan X Y3 ada gak X Y3 A ada ini jawabnya yang B gampang kan oke next lagi satu soal lagi ya supaya teman-teman gak terlalu apa kepanjangan videonya nanti malah bosan lagi nah jadi kita bagi beberapa part aja oke nih suatu atom netral X mempunyai konfigurasi seperti ini oke berarti ini X konfigurasinya yang ini perhatikan dia subkulit terluarnya adalah S sama P berarti untuk menentukan elektron valensinya kita harus lihat yang ini kita jumlahin yang di atas berarti ini ada 7 oke berarti elektron valensinya itu sama dengan 7 kalau dia elektron valensinya berarti dia lebih gampang menangkap elektron oke berarti dia non-logam kalau dia non-logam berarti bisa ya dia apa menangkap elektron membentuk motanya negatif tapi kita cek dulu jika unsur tersebut membentuk senyawa hidrida oke teman-teman harus tahu kalau senyawa hidrida oke senyawa hidrida ini lihat aja nih kata depannya hid berarti ini adalah unsur yang apa senyawa yang terbentuk dari unsur hidrogen dengan unsur lainnya misalnya nih unsur kayak misalnya yang non-logam kayak gitu ya oke jadi kita cek berarti ini H dengan unsur yang lain ya oke kita tahu nih H itu kan golongan 1 ya berarti kalau kita buat konfigurasinya sama aja elektron valensinya adalah 1 oke tapi disini yang 1 ini dia bukan logam karena kalau dia melepaskan 1 elektronnya berarti dia apa nggak punya elektron lagi dong ya kan jadi H ini itu termasuk ke dalam non-logam jadi dia menangkap 1 elektron oke dia menangkap 1 elektron supaya dia sama seperti noble gas yaitu helium jadi dia bukan oktet tetapi duplet nanti terakhirnya itu jadinya 2 oke ini sama-sama non-logam berarti ikatannya apa aktif pintar ini adalah ikatan kovalen oke berarti kalau dia bukan kovalen salah ya berarti ini salah ini salah berarti antara C D E oke ini dia oke kita buat ya ini butuh 1 supaya 8 ya kan yang ini yang hanya butuh 1 supaya dia oke ini supaya jadi 8 ya ini supaya menjadi 2 duplet oke berarti kalau dia sama-sama membutuhkan 1 berarti mereka sama-sama ngasih 1 ya kan karena ikatan kovalen ini terbentuk karena sharing oke dia sama-sama memberikan elektronnya jadi elektron yang dipakai itu yang dipakai bersama itu berasal dari masing-masing elektron tapi ingat ya dia harus fail maksudnya harus sama-sama mengasihnya jadi kalau misalnya nih si X yang ngasih 1 hanya juga ngasih 1 jadi gak boleh X nya ngasih 2 hanya ngasih 1 kayak gitu gak boleh ya jadi kita buat nih struktur lewisnya ya X itu dia dekatannya 7 kita buat berat aja ya ini 1 2 3 4 5 6 7 sedangkan si H cuma punya 1 elektron oke ini diberikan oleh X berarti si H juga ngasih ini 1 ini dia jadi elektronnya ini yang dipakai bersama yang sama-sama diberikan sama-sama 1 ini digunakan bersama jadi kalau kita buat lingkarannya oke cek deh yang X nya udah 8 belum udah ya 1 2 3 4 5 6 7 8 H nya udah 2 ini dia oke sehingga senyawanya yang terbentuk adalah X H oke berarti jawabnya adalah yang D gampang kan oke demikian dulu pembahasannya untuk part yang pertama ini untuk ikatan kimia ini semoga teman-teman bisa terbantu dengan ini jadi gak pusing lagi yang namanya oh mana sih ikatan kimia ini karena yang saya banyak temuin ya itu banyak yang mengeluhkan kalau materi ikatan kimia ini susah kayak gitu sebenarnya gak kalau teman-teman udah tahu konsepnya yang seperti saya bilang tadi ikatan ion itu terbentuk dengan ini dengan ini kovalet itu terbentuk dengan ini tetapi ada syaratnya teman-teman harus sudah bisa menggunakan atau membuat konfigurasi elektron oke baik itu kulit atau subkulit oke demikian dulu harus banyak latihan supaya teman-teman bisa saya yakin saya sangat apa yakin bahwa kalau kita belajar itu apalagi kimia ya itu sering latihan dan mengerti konsep saya yakin teman-teman pasti bisa oke dan jangan lupa di subscribe dan di share ya terima kasih selamat menikmati